Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, kali ini kembali lagi bersama kami, kelompok Oxygen Club Disini kami akan menelusuri bersama teman-teman, Museum Aditya Warman Di salah satu ruangannya, disini kami sedang berada di ragamnya Skain Songket asal Binangkabau Disini saya bersama dua rekan saya, sedangkan saya sendiri yaitu Safiya Setiawati Rambe Dengan NIM 201071308 Dan rekan-rekan saya yang lainnya bisa memperkenalkan dari Putra Bedau Saya Latipo Kembara dengan NIM 201071304 Saya Mandika Sabutra dengan NIM 2010713010 Nah teman-teman, disini kami akan mengajak teman-teman untuk melihat bagaimana sih ragam hias dan ciri kesongket dari asal Binangkabau ini Nantikan di video ya Perkembangan tenusongket di Binangkabau tidak selamanya berjalan baik Karena berbagai peristiwa sejarah mempengaruhi perkembangan sentra-sentra songket yang mengalami pasang surut sesuai kondisi zaman Sejak tahun 1960-an, sudah mulai bangkit kembali sentra songket di Sumatera Barat yang sempat redup Pada tahun 2000-an, songket semakin terkenal di Indonesia karena sudah dijadikan elemen trend fashion hingga sekarang Dahulu ada banyak sentra songket Binangkabau di Sumatera Barat Di antara sentra songket yang terkenal yaitu Pandai Sikek, Silungkang, dan Kubang Songket Minangkabau sudah pernah menjadi tema gambar pada uang kertas rupiah emisi 2011 Yaitu gambar penenun, songket Pandai Sikek Museum Aditya Warman selain menyimpan benda-benda peninggalan di masa lalu Namun juga menyuguhkan berbagai macam kain songket yang berasal dari berbagai daerah yang ada di Sumatera Barat Gedung pameran kain songket sangatlah berperan dan memiliki kegunaan yang sangat besar Terhadap pengenalan dan pelestarian kain songket Selain kain songket, di sana juga terdapat alat tenun asli Yang mana alat ini dapat menggambarkan bagaimana kain songket ini terbuat Yang awalnya hanya helayan benang yang kemudian dirangkai menjadi sebuah kain yang memiliki nilai budaya yang tinggi Setiap motif kain songket di dalam museum ini diberikan penjelasan mengenai filosofinya Seperti yang dapat teman-teman lihat pada video berikut Terima kasih telah menonton! Nah teman-teman, jadi dapat dilihatkan bahwa sebenarnya itu setiap motif memiliki arti dan filosofinya sendiri Tidak hanya asal digambar atau dibuat sesuka hati Songket telah muncul sebagai penanda etnis bagi banyak orang Memakai songket juga berarti muslim yang soleh untuk beberapa orang di Sumatera Songket biasanya dipakai sebagai pakaian ritual untuk pengantin dan penghulu Mencerminkan status sosial yang tinggi bagi pemakainya Ini kalau diperagakan ke dalam tata busana bisa kalian lihat cihas atau keunikan yang terdapat pada soket kuning kabang Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya!